Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di TV Advocate RBIH CRCR RI Yang pada pagi hari ini kita berdatangan tamu Ibu Susanti Jadi Ibu Susanti ini meminta bantuan ke NBH Supaya permasalahannya kita bantu Dan supaya masyarakat puas Tahu dan lebih berhati-hati Agar tidak terjadi Istilahnya korban Seperti yang Ibu Sati alami Ibu Sati Saya bisa minta bantu Tolong jelaskan kronologisnya seperti apa Jadi supaya masyarakat puas juga bisa mengetahui ibu Silahkan Saya punya teman sekolah Dari 2014 Ketemu Dan dia minta bantuan saya pinjam kemana-mana Saya sudah bantu Sampai terakhir 2019 Dia minta carikan untuk konten rumahnya Puluhan ditar Dan ternyata dia bilang gajinya besar di BEJ Suaminya dosen di UI Serang Saya tidak menyangka Dia bilang dulu-dulu benar Ternyata sekarang Duli dapat pinjaman Menjamin saya Agustus dia tidak bisa bayar Saya carikan lagi Untuk pembayaran hutangnya Walaupun 3 minggu dia bisa ganti Kedua Lewat kalinya Ketiga keempat Itu lewat mobil saya Dengan perjanjian Gajinya belum dibayar 2 bulan Nah Tapi setelah itu Dia Bungkir dari perjanjian Jangan kan menembus mobil Bayar sewa pun tidak Sudah terjadi Sampai hari ini 17 bulan Ya Saya sudah ke kantornya Karena dia bilang Belum digaji terus Waktu tahun 2019 itu Belum digaji Belum keluar Saya Kejar-kejar Lewat gojek Ke kantornya Berkali-kali Sampai saya dibohongin PT-nya Akhirnya Saya penyaman Mengikuti dia terus Saya berdoa terus Akhirnya Ketemu kantornya Ya Nah Akhirnya Sudah ketemu Akhirnya Saya marah Suaminya katanya Bilang hutangnya banyak Dan Utang Utang Sama orang terakhir Bulan Juli Masih ada 8 bulan Dia Pergi Menghilang Saya cari lagi Dia ke Kapu suaminya Kantor Kantor suaminya Saya Saya mengandung ke rektor Jangan sampai dosen kuliah Tapi Begini Menyusahkan orang Ya Ya Saya berkali-kali Ke kampusnya Tujuh kali Surat Tiga kali Rencananya Saya juga mau pergi lagi Karena Ini semua Gara-gara suaminya kuliah Keluarga Istrinya juga bilang Karena kuliah Kontra rumah Kehidupan Tidak mencukupi Saya sudah bilang sama rektor Jangan sampai seperti ini Karena Saya juga bukan orang Ada Saya orang biasa Iya Iya Jadi semua Itu Totalnya berapa Ibu membantu mereka? Maksudnya Dalam arti Memberi pinjaman Bukan segala macam Pinjalannya bukan dari saya Dari orang lain Oh gitu Tapi Saya yang mencarikannya Oh Jadi Ibu ini Ceritanya korbannya Saya yang dulu mencarikan Untangan Dua teman saya ini Karena dia selalu Mengenai sepengeluh Untuk kehidupannya gitu Iya Iya Nah terakhir Dia bilang Jaringan Sudah kerja di kontrak setahun Gajinya besar Sebulan 20 juta Dua bulan 40 Tapi Cuma 23 Dia tidak bisa tembus mobil saya Sampai sekarang Biar kamu Saya sudah pakai penasaran Sebelum 2 kali Ini yang ketiga Saya kesipu Iya Iya LBH Kanggera Saya sudah Dicepatan Dengan nama Aldo Iya Iya Sekarang saya berusaha terus Mencari ke Jakarta Jadi Temannya ibu ini Tidak ada niat baiknya sudah Iya Saya juga bingung pengacara yang kedua ini Saya tidak dipertemukan Dan Saya juga Februari Maret Tidak Saya telpon Tidak ada kabar Iya Saya sudah capek kemampuan dana Itu Saya berharap Cepat selesai Oh Iya Karena Iya saya tidak habis Kena musibah Sebelum saya tolong dia anak Oktober Anak saya meninggal 2019 19 November Dia minta tolong Akhirnya saya tolong lewat mobil saya Sampai 20 No 20 Sampai dari 20 Oktober Ibu saya meninggal Sampai saya tidak bisa Buka usaha Tidak ada modal Iya Karena Mobil saya itu satu-satunya Iya Yang saya harapkan Iya Seandainya bisa ditemukan Saya kan Bisa Bisa Menggandainya juga Untuk kepentingan saya Iya Iya Terima kasih ibu Atas keterangannya Ya Saya Mengharap Dari Sudara-sudaraku semua Yang Mendengarkan Istilahnya Kelukesahnya Ibu Susanti ini Semoga Menjadi Pelajaran Untuk kita semua Supaya kita Istilahnya Berhati-hati Walaupun Dengan Sahabat kita sendiri Niat kita untuk menolong Tapi ternyata Dia justru Istilahnya Membuat Kita Susah gitu Jadi Pada intinya Kita harus tetap berhati-hati Dalam Membantu seseorang Apapun itu Jadi Mungkin hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Seperti hari ini Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Selamat